5, 4, 3, 2, 1, and close the shop Ternyata parfumnya masih tercium di ruangan ini Atau ada juga yang saat dia ke Alphamart dan dia mencium parfum orang lain Dan sangat enak dan dia penasaran Kak, kira-kira dia pakai parfum apa ya? Nah, mungkin ini jawabannya tidak terlalu menjawab Tapi kita akan bahas seperti apa jawabannya yang mungkin lebih masuk akal Oke, tonton terus Boom Baby, let's go! Oke guys, memang pertanyaan ini sangat sulit dijawab ya guys Karena saya bukan pesulap merah Atau saya bukan Dediko Busier yang bisa membaca pikiran orang Dan langsung tahu jawabannya tentu tidak Kalau saya bisa jawab pertanyaan itu Maka saya sudah bisa menebak formula atau tongkel berapa kuarnya Dan tentu saja tidak bisa guys Kenapa? Karena saya tidak ada di sana Kalian yang menciumnya Tapi saya kasih saran ya buat teman-teman yang memang mengalami kejadian serupa ya Misalnya kalian meeting dengan atasan atau dengan teman kantor Dan parfumnya sangat enak aromanya Atau kalian mungkin sedang makan di cafe atau sedang di afamat Dan mencium aroma yang kalian sangat suka dari orang itu Saran saya memang ini tidak harus dilakukan juga ya Karena memang ini balik ke pribadian kalian masing-masing ya Apakah kalian extrovert? Apakah kalian memang cukup berani? Karena jawabannya kira-kira kalian cobalah untuk bertanya langsung ke orangnya guys Kenapa? Tidak ada yang salah dan tidak ada yang rugi guys dengan pertanyaan itu Kenapa? Karena mereka itu kalau ada orang menanyakan parfum saya Misalnya contoh saya ketemu orang dan orang tiba-tiba pakai parfum apa Itu komplimen guys Itu pujian buat saya dan saya akan merasa sangat happy Sangat senang kalau ada orang yang menanyakan parfum apa yang saya pakai Begitu juga orang lain guys Jadi kalau tiba-tiba kalian bertanya Jangan kalian merasa malu atau itu Itu pujian buat mereka bahwa mereka memilih parfum yang tepat Dan membuat mereka merasa Wah parfum yang saya pilih ini ternyata disukai banyak orang gitu Jadi tanyakan saja lah Tidak ada salahnya Mau di teman kantor atau atasan malah lebih enak ya Kalian tanya pak tadi atau bu tadi pakai parfum apa yang enak banget Pasti mereka akan dengan sangat senang menjawab parfum yang mereka pakai Karena itu sebuah pujian dan sebuah komplimen ya guys Begitu juga kalau di Ava atau di Cafe Kalau memang kalian bisa cukup berani ya Seperti saya Saya akan langsung bertanya pakai parfum apa Dan biasanya mereka akan menjawab dengan baik Kecuali orangnya tiba-tiba set lewat hilang Itu agak sulit ya Memangnya Tapi kebanyakan parfum-parfum yang memang Masih stay lama di ruangan Atau saat mereka lewat dalam jarak berapa meter kecium Itu biasanya memang yang aromanya medium atau strong Bahkan sekalian ya Jadi memang kalau aroma-aromanya Tidak soft dan juga fresh Biasanya tidak akan tercium Terlalu jauh seperti itu ya guys Jadi kalau kalian memang itu carilah Aroma-aroma yang memang strong gitu loh Atau memang pekat atau intense atau dalam gitu ya Contohnya ya aroma-aroma wood Atau aroma-aroma yang memang Manisnya manis pekat gitu Kayak mugle angel atau Apalah skandal gitu Jadi yang bener-bener manis pekat itu Biasanya lebih Atau wood biasanya memang Lebih Kecium ke sekitarnya ya Jadi bener-bener performanya Biasanya lebih Bagus gitu Jadi buat kalian memang yang Mencari parfum yang memang Ingin tercium banyak orang Atau Masih stay di ruangan dalam beberapa jam Pilihlah aroma yang memang medium Atau bahkan strong sekalipun ya Jadi jangan cari yang aromanya Soft atau fresh gitu loh Biasanya Tidak terlalu tahan lama Seperti Mont Blanc Starwalker itu Biasanya memang yang intimate ya Yang orang-orang dekat aja yang cium Kalau sampai Satu ruangan mencium Biasanya tidak Jadi Itulah kira-kira Jadi kalian tanya orangnya Atau kalian beli yang parfumnya Aromanya Bener-bener strong atau Atau bener-bener Powerful ya Itu kurang lebih sarannya Tapi kalau memang Saya harus jawab Tentu tidak dong Ada ribuan Tipe parfum Bahkan zaman sekarang Aromanya banyak sekali Yang mirip-mirip-mirip Bahkan kita yang tiap hari Cium parfum pun Tentu Tidak akan bisa menjawab Apalagi dengan ciri-ciri Yang bahkan tidak jelas ya Oh kira-kira aromanya Begini-gini Ya gimana Cuak-cuak-cuak Saya tidak bisa tebak dong Kalau bisa tebak Saya Bisa Kaya dong Bisa tebak yang lain-lain lagi Tentu tidak ya guys Jadi Kurang lebih saran Saya seperti Oke Terima kasih sudah menonton Jangan lupa saat lihat dan komen Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Dan jangan lupa pakai parfum hari ini Oke Thank you Dada Peace Mantap betul Boss Q Terima kasih sudah menonton